Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berziarah ke makam Raden Maktum Ibrahim Atau lebih dikenal dengan Sunan Bunang Kita tahu beliau merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama di pulau Jawa khususnya Dan secelah menyeluruh ke seluruh Indonesia pada abad ke-14 Masehi Sunan Bunang dikenal juga sebagai seorang seniman Yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan Juga karya sastra Konon Raden Maktum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan Dengan tonjolan di bagian tengahnya Atau yang kerap disebut Bunang Nah dari situlah julukan Sunan Bunang Ditujukan kepada beliau dan sampai sekarang Beliau dikenal sebagai Sunan Bunang Nama aslinya adalah Raden Maktum Ibrahim Sunan Bunang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Surabaya Dan tumbuh dalam asuhan keluarga Ningrat yang agamis Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta Pendidikan Islam diperoleh Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bunang Pertama kali dari ayahnya sendiri Nah ini kita sedang memasuki area Bunang Ini kita akan dimanjakan dengan pemandangan laut Karena kita tahu Sunan Bunang makamnya itu di samping laut Dekat dengan laut Alun-alun di Tuban itu juga berdekatan dengan laut Dan di sana nanti kita akan ziarah Semoga kita mendapatkan keberkahan Nah ini merupakan jalan menuju ke alun-alun Yang di sana nanti ada Makamnya Sunan Bunang atau Raden Maktum Ibrahim Nah ini kita sudah sampai di alun-alun Tuban Dan di sebelah baratnya itu nanti akan Kita kesana ya Menuju ke makamnya Mbak Sayed Raden Maktum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Tuban Nah ini kita mampir dulu ke Masjid Agung Tuban Nah ini sangat ramai sekali disini Masya Allah ramai sekali Pengunjungnya sudah sangat ramai sekali Ini makamnya dibuka sudah beberapa bulan ya Titik desain masjidnya pun di Masya Allah seperti Madinah ya di Masjid Madinah Ini kita berjalan Menuju ke masjid dulu Kita mau Sholat disini Di Masjid Agung Tuban Yang berdekatan dengan makam Sunan Bunang Nah ini disini banyak sekali Orang-orang berjualan Banyak sekali pengunjung-pengunjung Nah kita beserta rombongan Akan Melihat-lihat ya Nah ini suasananya sangat ramai sekali Parkirannya juga sangat ramai Dasar dan berada di Masjid Agung Masjid Agung Tuban Nah ini Pasana di Masjid Agung Tuban Masjid Agung Tuban Masjid ini itu merupakan masjid identitas di Tuban ya Desainnya sangat luar biasa sekali Milip dengan Masjid Madinah Nah disana ada Payung-payung yang ada Di depan masjid Ya mirip sekali dengan Masjid Madinah Dan kita lihat tekstur bentuk Bangunannya juga sangat luar biasa sekali Nah ini kita lihat Kita perhatikan Masya Allah Sangat indah sekali Ada beberapa versi lagi Ini mengenai penamaan Penamaan Raden Maktum Ibrahim sebagai Sunan Bunang Di antaranya adalah Ini dari sumber yang berbeda Jadi asal usul nama Sunan Bunang Da'wah Sunan Bunang dimulai dari Kediri Jawa Timur Ia mendirikan langgar atau musola di tepi sungai Brantas Tepatnya di desa Singkal Diceritakan Sunan Bunang sempat mengislamkan Adipati Kediri Yaitu bernama Arya Wirana Tapada Dan juga putrinya Kemudian usai dari Kediri Sunan Bunang bertolak ke Demak Jawa Tengah Oleh Raden Patah Pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak Nah ini kita sudah mulai memasuki kawasan Pemakaman Sunan Bunang Disana kita akan disukuhi juga Dengan berbagai Orang-orang yang berjualan Disini sangat banyak sekali Kita lihat Nah ini Gapura menuju ke makam Dan sebelum di makam Kita sebelum masuk ke makam Kita akan melihat Musola Sunan Bunang Yang konon ini merupakan musola Yang beliau gunakan untuk sholat Bersama para santrinya Juga buat ngaji konon Sebagian cerita lah Itu kelihatan sedikit Masjid Agung Tupanya ya Ini kita lihat Disini juga sangat ramai sekali Para pengunjung yang Sudah selesai dari ziarah Dan pengunjung yang mau Masuk ke makam Itu adalah tempat Lapor para rombongan Ini kita lihat ada perbedaan Antara tempat masuk Dan tempat keluar Ya tekstur bangunannya pun Agak ini ya Agak Apa Desain yang masih Lawas atau puno Ada bangunan-bangunan Dari kayu jati Kita setelah Kita setelah Kita setelah Melihat-lihat akan Melanjutkan ke makam Disini kita akan Melihat Ada petugas yang jaga disana Dan mulai dari sinilah Sandalnya akan dilepas Nah ini kita akan melepas sandal Ini adalah Gapura Menuju ke makam Sunan Bunan Jadi Perjuangan Sunan Bunan Dari dulu itu Terkenal dengan Seni dan sastra Sebagaimana Wali Songa Lainnya Seperti hanya Sunan Kalijogo Raden Maktum Ibrahim Menyebarkan Islam itu Melalui media seni Dan budaya Beliau Menggunakan alat Musik gamelan Untuk menarik Simpati rakyat Nah ini kita Lihat ya Sebelum kita ziarah Atau Memasuki makam Salam dulu Kepada Waliullah Raden Maktum Ibrahim Atau Sunan Bunan Nah ini Dan ini Adalah Peninggalan Mbah Sunan Bunan Pendopor Antai Nah ini Biasanya Dulu itu Diakini Orang-orang Kalau naruh uang Disini Katanya Cepat kaya Dan Kita tahu Itu adalah Perbuatan yang Apa ya Kayak semacam Pesugihan Mungkin Dan Alhamdulillah Kita sudah Ziarah Semoga Kita semuanya Mendapatkan berkah Terutama Dari Sunan Bunan Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Kemali